Intro Nomor 1 Tulis kronologis dibentuknya BPUPKI Pembentukan BPUPKI bermula ketika pada tahun 1944 Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak Dimana berbagai pulau di sekitar Papua telah terjatuh ke tangan sekutu Akibat serbuan yang dilakukan sekutu melalui serangan udara ke kota-kota di wilayah Indonesia Seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya Menyebabkan pertahanan Jepang menjadi rapuh dan bayangan kekalahan makin nyata Adapun berdasarkan kondisi tersebut, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia Dimana melalui Perdana Menteri Kunaiki Kaiso Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari Untuk meyakinkan janjinya pada tanggal 1 Maret 1945 Pemerintah militer Jepang di bawah pimpinan Saiko Shikikan Kumakichi Harada Membentuk badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia Atau BPUPKI Atau dalam bahasa Jepang disebut Dokur Sujun Bicho Sakai Adapun yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI Adalah DRKRT Rajinman Wedio Diningrat Dan dibantu oleh 2 orang ketua muda Yaitu seorang Jepang Shukokan Cirebon dan RP Suroso Serta diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI Yang dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. Age Pringgo Dikdo 2. BPUPKI beranggotakan 60 orang ditambah 7 orang Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 Bertepatan dengan hari ulang tahun Kaiser Jepang atau Teno Heika Pelantikan dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan 2 pembesar Jepang Yaitu General Itagaki dan General Yaichiro Nagano 2. Penjelasan secara singkat peristiwa Rengos Dengklok adalah Peristiwa Rengos Dengklok adalah peristiwa penculikan Yang dilakukan oleh sejumlah pemuda Antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Cairol Saleh Dari perkumpulan Menteng 31 Terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 Dengan membawa kedua toko ini ke Rengos Dengklok Sebuah kota kecil di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Peristiwa ini dilatar belakangnya Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua Dalam menentukan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia Golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia Segera diproklamasikan setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 Para pemuda khawatir bila menunggul terlalu lama Maka akan terjadi vakum of power Atau kekosongan kekuasaan Dan Belanda kembali ke Indonesia Dengan memboncing sekutu yang memenangi Perang Dunia II Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengos Dengklok Dan berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia Menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945 Namun Soekarno dan Hatta menolak usul ini Setelah Ahmad Subarjo datang Dia menengahi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda Serta memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia Akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 Maka para pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Muhatta Beserta rombongannya untuk kembali ke Jakarta Ahmad Subarjo adalah pejuang kemerdekaan Yang kemudian menjadi menteri luar negeri pertama di Indonesia Malam harinya Soekarno dan Kehata kembali ke Jakarta Kesokannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Adalah pejuang kemerdekaan yang kemudian menjadi menteri 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat yang saat ini dinamakan Jalan Proklamasi Tempat ini merupakan kediaman IR Soekarno Nomor 3 Bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia adalah Sejumlah bangsa pernah menjajah Indonesia Dari puluhan hingga ratusan tahun lamanya Sebut saja misalnya Portugis 1509-1595 Masehi Spanyol 1521-1692 Masehi Belanda 1602-1942 Masehi Perancis 1806-1811 Masehi Inggris 1811-1816 Masehi Dan Jepang 1942-1945 Masehi Menurut Bahasa Jepang BPPKI disebut Doku Ritsu Junbi Chosakai Menurut Bahasa Jepang Penisial